Hai salam Indonesia kawan-kawan ku di seluruh Indonesia Selamat pagi selamat berjumpa lagi dengan channel berbagi informasi pada kesempatan kali ini admin akan berbagi informasi seputar ada hikmah dibalik penundaan pengumuman kelulusan PPPK 2022 Ibu Nunuk Suryani memberikan kabar yang sangat menyejukkan untuk tenaga honorer penasaran dengan informasi ini simak terus ya di video selanjutnya buat teman-teman yang belum subscribe silahkan ya untuk klik dulu tombol subscribe nya agar admin semakin semangat dalam mencari berita dan sekarang lanjut saja ke informasi berikutnya diikutip dari berita soloraya.com Ibu Nunuk Suryani menjelaskan bahwa pengumuman hasil seleksi akhir PPPK guru 2022 ditunda karena masih ada kuota yang belum terserap untuk pelamar P1 P2 P3 dan pelamar umum atau P4 Nunuk mengatakan bahwa Panselnas masih berupaya agar formasi masih kosong ini dapat dimanfaatkan untuk itu Panselnas masih harus berkoordinasi untuk mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan SMP PPK guru tahun anggaran 2022 di instansi daerah nah disini sudah ketahuan ya bahwa hikmah daripada penundaan ini justru ini akan menyerap formasi yang kosong artinya banyak pelamar ya yang formasinya di sini kosong tetapi sepi pelamar nah ini informasi kosong inilah yang akan diisi ya oleh P1 P2 P3 menurutnya langkah ini membutuhkan waktu sehingga pengumuman hasil seleksi PPPK guru 2022 harus ditunda terlebih dahulu langkah optimalisasi formasi dan sinkronisasi data ini membutuhkan waktu sehingga berimplikasi pada penundaan pengumuman hasil seleksi terang Nuno saya berharap hal ini dapat dipahami karena kami ingin jumlah ASN PPPK yang diterima lebih banyak katanya lebih lanjut Nuno menyampaikan penundaan pengumuman ini sejatinya dilakukan untuk memberi kesempatan yang semakin terbuka bagi guru honorer maupun pelamar umum penundaan pengumuman seleksi ASN PPPK tahun 2022 ini tidak lain tujuannya agar kesempatan menjadi ASN PPPK semakin terbuka untuk diisi ia pun menambahkan bahwa Kemdikbud bisa merekomendasikan pengalihan penempatan guru yang tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah nah ini adalah hikmahnya ya bahwasannya Bu Nunuk ini masih tetap menghitung-hitung agar formasi yang kosong bisa diisi ya oleh teman-teman kita baik P1, P2, P3 maupun P4 dan berikut ini merupakan kabar yang sangat menyejukkannya ya tentang pengumuman hasil seleksi PPPK guru 2022 dikatakan bahwa pengumuman hasil seleksi PPPK guru 2022 akan dilakukan paling lambat akhir bulan ini atau bulan Februari ya Insya Allah Panselnas akan mengumumkan hasil sekitar minggu ketiga atau keempat Februari 2023 sesuai dengan arahan BKN Ujar Ibu Nunuk Suryani nah ini ya buat teman-teman bahwa untuk pengumuman diperkirakan minggu ketiga dan keempat ya bulan Februari jadi teman-teman harus sedikit bersabar ya sekarang sudah masuk di minggu ke-1 ya itulah informasi hari ini ya tentang hikmah dibalik penundaan seleksi PPPK 2022 artinya teman-teman yang sedang menunggu ya hasil kelulusannya bersabar adminu akan semoga segera diangkat menjadi ASN amin wassalamu